Selama 7 jam pencarian, tim gabungan BPBD Tim Sar serta TNI dan Polri menghentikan proses pencarian korban tragedi Tebing Longsor. 16 warga menjadi korban dalam tragedi tersebut, 8 warga diantaranya tewas tertimbun. Rencananya besok tim BPBD gabungan akan melanjutkan proses pencarian pada korban yang masih terjebak Longsor. Proses pencarian terhadap warga korban tertimbun Longsor di penambangan pasir manual Kali Bebeng, Magelang, Jawa Tengah, Senin sore terpaksa dihentikan. Tim gabungan dari BPBD, Sar, Relawan, warga dan juga TNI Polri menghentikan pencarian para korban yang diduga masih terjebak dalam renuntuhan Tebing setinggi 35 meter lebih. Kepala Bidang BPBD Kabupaten Magelang, Pranowo mengatakan, petugas baru menemukan 16 warga yang menjadi korban dalam tragedi Tebing Longsor, 8 diantaranya meninggal dunia. Kini semua korban baik yang selamat maupun yang meninggal dunia berada di rumah sakit umum daerah Muntilan. Terlihat pihak keluarga korban berdatangan. Kedatangan sanak keluarga ini diwarnai isak tangis yang mendalam saat mengetahui anggota keluarga mereka menjadi korban. Sementara itu tujuh orang penambang yang selamat kini dalam perawatan intensif rumah sakit. Rata-rata mereka mengalami patah pada bagian tulang. Menurut Direktur RS UD Muntilan, Dr. Syukri menuturkan, sejauh ini kondisi korban yang luka masih stabil dan masih ditangani oleh tim medis. Dua rencana kita rujuk, yang satu sudah dirujuk ke Sajito. Yang satu kita masih mencari rumah sakit untuk tempat rujukan. Yang lain bisa kita rawat di sini. Pak, kalau di sini mereka seperti apa? Parahkah atau bagaimana? Kalau yang dua parah. Kalau yang lain tidak parah. Bisa kita rawat di sini. Sebelumnya, tebing setinggi 35 meter lebih yang berada di alur sungai Bebeng, Gunung Merapi, mendadak runtuh dan menimpa sejumlah pekerja penambang pasir manual. Dari Magelang, Puji Hartono, INews TV melaporkan.